Intro Selamat kepada Rizky Febian dan Mahalini Raharja atas berbagai penghargaan tertinggi di industri musik Indonesia yang diberikan Yayasan Anugerah Musik Indonesia yang mengakui prestasi yang luar biasa pada musisi Indonesia di setiap tahunnya Intro Beberapa nominasi awards 2022 diberikan pada Ikilini Sampan Agrab sepasang kekasih Rizky Febian dan Mahalini Raharja ini di antaranya Artis Solo Wanita Terbaik Mahalini Pencipta lagu terbaik Martinus dan Mahalini dengan singlenya Sisa Rasa Penata musik kop terbaik Adrian Kitut Sisa Rasa Karya produksi terbaik Mahalini Sisa Rasa Kemudian untuk Rizky Febian Mendapatkan nominasi artis solo pria terbaik Karya produksi kolaborasi terbaik Rizky Febian dan Siva Dengan single Terlukis Indah Selanjutnya karya produksi R Aransemen terbaik Rizky Febian dengan singlenya Sala Tak hanya itu Mahalini juga masuk dari nominasi kedua dari 5 kategori pencipta lagu pop terbaik Di antara beberapa deretan musisi-musisi dan pencipta lagu para pendahulunya Kategori pencipta lagu pop terbaik Mario Geklau tak ingin usai Martinus Layardo Pahalini Sisa Rasa Muhammad Tulus Ari Renaldi hati-hati di jalan Yofi Widianto, Arsi Widianto merasa indah Yura Yunita, Dona Maula tutur batin Tak berhenti disitu saja Lagi dan lagi Single Sisa Rasa Mahalini berada di urutan pertama dari 5 nominasi yang masuk kategori penata musik pop terbaik Adrian Kitu Sisa Rasa Kemudian Ari Renaldi hati-hati di jalan Selanjutnya Erwin Kutawa, Gita Kutawa Tak terduga Noah Capung, Bintang di surga Dan yang keempat adalah Topat Tak ingin usai Ya, Rizky Febian dan Mahalini sebagai musisi yang masih terbilang cukup muda Namun bukan kaleng-kaleng Karyanya bersama tim tak hanya diakui para idola mereka dan masyarakat Indonesia pecinta musik Namun lebih dari itu, karyanya diakui Ami Award Penting diketahui, sosok dan karyanya jika masuk nominasi Ami Awards merupakan penilaian tanpa kekeluargaan Apalagi sogok menyogok Tak sedikit musisi yang disaring, ditepis dan disaring lagi untuk mendapatkan yang terbaik Proses Ami Awards terdiri dari beberapa tahap Seperti Submission Screening Nominasi Final Voting Dan Result Submission Perusahaan rekaman atau musisi mengirimkan data produksi lagu ke Ami Untuk menjadikan bahan entry lagu tahunan Setiap lagu yang telah dikirimkan harus sudah dirilis secara komersial selama periode Ami Awards Ami menerima lebih dari seribu entry lagu per tahun Kemudian Screening Sebuah panel-panel khusus berisi para ahli di berbagai genre Menerima setiap entry lagu Ami untuk memastikan setiap entry lagu memenuhi syarat Memenuhi kualifikasi dan telah ditempatkan dalam kategori nominasi yang tepat Nominasi Anggota voting member menerima surat suara putaran pertama di tahap ini Yang maksimal para anggota Ami memilih maksimal 5 pilihan di setiap kategori Selanjutnya Final Vote Anggota pemungutan suara kemudian menerima surat suara putaran final Yang maksimal para anggota Ami memilih maksimal 1 pilihan di setiap kategori Sebelum firma akuntan independen melalui tabulasi suara Dan yang terakhir Resol Hasil akhir tetap tidak diketahui sampai malam puncak Ami Awards Saat perusahaan akutansi mengumumkan nama perai penghargaan dalam amplop tertutup Penting diketahui Ami Awards pertama kali dimulai pada 29 November 1997 silam Untuk menghargai prestasi musisi Indonesia pada periode 1996-1997 Di tahun tersebut 34 trofi diberikan kepada para musisi Prai Ami Awards Jumlah penghargaan yang diberikan tumbuh dan berkurang selama bertahun-tahun Dengan kategori ditambah atau dihapus Sekali lagi, selamat atas pencapaian Rizky Febian dan Mahalini Raharja Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan memanusiakan manusia Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Hai, aku Mahalini Jangan lupa untuk datang ke September in Love Di Kubu Resort, Kalimantan Barat Tanggal 16 September 2022 Dan di situ aku bareng iki juga So, jangan lupa beli tiketnya Buruan, jangan sampai ke hal ini Hai, saya Rizky Febian Jangan lupa untuk kalian semua, warga Pontianak Untuk datang tanggal 16 September 2022 Karena akan ada acara luar biasa Yaitu September in Love Kebetulan aku bakal nyanyi di sana Dan ada Mahalini juga loh di sana Sampai ketemu di sana Amin 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 Mas Wisnu, kita terancam Mas Wisnu Udah ada fotografer baru Mas Wisnu Aduh, aduh, aduh Fotografer baru kita Aduh, aduh, aduh Terima kasih